Komando Daerah Militer, Kodam, V, Mula Warman mengakui masih kekurangan gelar satuan dan Komando Distrik Militer, Kodim, di tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Dilansir dari kompas.com, hal itu disampaikan Kepala Kelompok Staff Ahli, Kapoks Ahli. Panglima Kodam V, Mula Warman Brikjen Ivansius Syagian dalam webinar, IKN dan Mitigasi Radikalisme Terorisme, yang digelar Sekolah Kajian Strategi dan Global, SKSG, Universitas Indonesia. Penguatan gelar satuan dan penambahan Kodim itu diperlukan untuk mengantisipasi ancaman, terutama ancaman ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ivan mencontohkan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. Di lokasi tersebut belum memiliki gelar satuan yang memadai. Kemudian dua Kodim lain rencananya akan dibangun di Kalimantan Selatan. Adapun dari sisi personel Babinsa, Ivan menyebutkan bahwa Kodam V, Mula Warman kekurangan 596 personel. Dalam kesempatan yang sama, Ivan juga menyebutkan, setidaknya ada tiga kejahatan yang berpotensi masuk ke IKN, yaitu penyelundupan narkoba, radikalisme, dan terorisme. Ivan juga menyebutkan bahwa provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masuk lima besar wilayah rawan aksi radikalisme. Sebab, dua provinsi itu berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Tidak hanya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, lanjut Ivan, provinsi Kalimantan Selatan juga rawan radikalisme dan terorisme. Di Kalsel, skala masyarakat yang terpapar paham radikalisme berada di angka 55,5 poin dari rentang 0 sampai 100, ucap Ivan. Terima kasih telah menonton!